Rumah tangga Laudia Sintia Bela yang selama ini kerap terlihat harmonis, belakangan tengah menjadi perbincangan hangat. Pasca beredarnya isu keretakan rumah tangganya dengan sang suami Angku Emran. Hal itu seolah semakin didukung dengan jarangnya Bela mengunggah foto kebersamaannya dengan sang suami di akun Instagramnya. Seperti yang selama ini kerap dilakukan. Bela memang tidak berbeda dengan kebanyakan artis tanah air yang kerap berbagi segala kegiatan serta apa yang tengah dirasakannya lewat media sosial. Tidak terkecuali keresahannya dalam mempertahankan rumah tangga yang telah dibangun selama dua tahun ini. Namun belakangan diketahui, jika rupanya keharmonisan yang kerap diperlihatkan di media sosial itu tak selalu memiliki cerita indah di baliknya. Bela yang terpaut usia 13 tahun dengan sang suami agaknya cukup kesulitan menyesuaikan diri dengan sang suami yang berusia 44 tahun. Hal itu terungkap ketika Bela diundang dalam vlog Titi Kamal yang diunggah pada 18 Juli lalu. Dalam vlog tersebut, Bela tampak kecewa ketika membicarakan sikap sang suami yang dirasa kurang bisa memahaminya. Di tengah kondisi rumah tangga Bela yang diduga tengah goyah, Bela juga sempat mengunggah sebuah postingan berupa fotonya bersama sang suami di instastory miliknya. Dalam mengunggahan tersebut, wanita 31 tahun ini menulis jika postingannya itu akan menjadi foto terakhirnya bersama sang suami demi menghindari para pelakor yang berusaha untuk merusak rumah tangganya. Hal ini pun seakan mempertegas jika rumah tangga Bela kini memang tengah retak akibat kehadiran orang ketiga. Belum lagi foto yang tersebar di media sosial belum lama ini yang menunjukkan mata Bela yang sembab pasca menonton film terbaru Reza Rahadian dan Rai Hanun yang berjudul Twi Fortiare. Pasalnya selain tidak menonton bersama sang suami, Bela juga kedapatan tidak mengenakan cincin kawinnya. Foto itu pun membuat banyak netizen berspekulasi jika rumah tangga Bela memang tengah berada di ambang perceraian. Tidak hanya karena simbol pernikahan yang tidak tampak di jari manis Bela, akan tetapi juga karena kondisi Bela yang menangis hingga menyebabkan matanya bengkak hanya karena menonton sebuah film. Meski Bela sempat beralasan jika dirinya begitu terharu dengan jalan ceritanya yang menyayat hati, namun netizen justru menganggap jika Bela menangis, lantaran film tersebut bercerita tentang perceraian sang tokoh utama setelah menjalani dua tahun masa pernikahan, selaras dengan apa yang dirasakan Bela saat ini. Ketika di usia dua tahun pernikahannya, Bela justru dihadapkan pada kehadiran orang ketiga yang mengancam keharmonisan rumah tangganya. Dugaan lain yang ikut mewarnai isu perceraian Bela dan Engku Emran diantaranya adalah diduga karena kondisi Bela hingga saat ini masih juga belum menunjukkan tanda-tanda akan memiliki keterunan. Meski sang suami telah memiliki anak dari pernikahan terdahulunya, namun tentunya hal itu masih dirasa kurang untuk melengkapi mahligai pernikahannya. Walaupun isu perceraian ini telah sangat terberedar, namun hingga saat ini Bela masih belum mau buka suara mengenai keretakan rumah tangganya. Yang justru lebih sering mengunggah foto-foto dengan caption berisi hadis-hadis. Lantas, apakah hal itu memang merupakan jawaban Bela atas isu yang kini tengah menerpanya? Bismillahirrahmanirrahim. Haram hukumnya seorang suami atau seorang istri memposting keretakan rumah tangga di media sosial. Karena hal tersebut merupakan salah satu membuka aib sesama muslim. Rasulullah SAW bersabda di dalam satu hadis, Barang siapa yang menyembunyikan aib sesama muslim, maka Allah akan menyembunyikan aibnya di dunia dan di akhirat. Maka siapapun suami ataupun istri yang memposting hal-hal yang memang berhubungan dengan rumah tangga hendaknya ditahan dan itu hukumnya haram di hadapan Allah SWT. Di sisi lain, para sahabat yang kerap menjadi tempat curhat Bela pun nyatanya enggan memberikan keterangan mengenai kabar keretakan rumah tangga Bela. Duh, aku gak ikutan. Maaf ya, makasih ya. Enggak, enggak mau saya. Enggak tapi. Enggak mau, enggak mau. Enggak tahu, kita doain aja. Sebagai sahabat, gimana, Pih? Didoain aja. Didoain terbaik aja, Pih. Didoain. Sementara itu, dari sisi mata batin, ahli supranatural Mbak Yu yang sebelumnya sempat menerawang rumah tangga Bela dan Engku Emran membenarkan kabar tentang kehadiran wanita lain dalam pernikahan Bela dan suaminya. Lantas, bagaimana kah masa depan kehidupan rumah tangga Bela dan sang pengusaha asal negeri jiran itu nantinya? Jadi gini, namanya tadi saya bilang, seorang Bela tidak akan teriak kalau permasalahan itu cuma sekali dua kali. Sampai dia teriak seperti itu, bicara seperti itu, berarti ada sesuatu yang berulang-ulang. Dan memang saya lihat memang berulang-ulang gitu loh. Dan saat ini memang lagi diperbaiki, tapi kondisi Bela ya memang lagi gak karuan. Mungkin perlu waktu sementara untuk dia lebih, kalau ingin lebih perbaiki semuanya. Tapi berulang-ulang waktu kan namanya perbaikan dari satu pihak itu juga gak bisa. Perbaikan itu dari kedua-dua pihak untuk niatnya perbaiki semuanya. Nah sekali yang saya lihat, yang lebih kencang untuk perbaiki justru belanya. Tapi Engku Emran masih jalan di tempat. Kalau masih jalan di tempat, otomatis belanya bergerak cepat bagaimana perbaiki. Engku Emran masih gitu-gitu aja. Di balik semua spekulasi yang mewarnai kabar retaknya hubungan Bela dan Engku Emran, tadi malam Engku Emran mengunggah foto kebersamaannya dengan Bela di bawah menara kembar Petronas di Instastory miliknya. Hal itu pun seakan menjadi bukti untuk menepis kabar yang menyebutkan jika rumah tangganya bersama Bela tengah diambang kehancuran. Lantas apakah benar itu semua memang hanya isapan jempol belaka? Pelantaran hingga kini belum ada klarifikasi jelas dari kedua belah pihak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!